Berkembang sebenarnya ya Tadi disampaikan di kelompok berikutnya itu Ada 10 R gitu ya Nah ini hanya masalah disini Biasanya yang RR itu Ketika kita juga Bagaimana Melihat Regenerasinya Regeneration Regeneration itu artinya Dari konsumen itu Nanti keluar itu bisa menjadi Nutrisi bagi Apa namanya Alam kita gitu ya Misalkan plastik kan kalau kita masukkan Ke alam itu Mencemari dan tidak bisa terdaur ulangkan Sampai berapa ribu tahun gitu ya Nah ini coba Membuat yang dua hal ini Kiri kanan seimbang gitu ya Kirinya bisa, kanannya bisa Yang biru bisa, yang Ijo bisa Bisa dilakukan begitu ya Tentu itu memang melalui Rekayasa gitu ya Inilah yang Yang kalau kita lihat di Circular economy itu Seperti ini yang mudah Untuk kita gambarkan Itu dari Alan McArthur Foundation Jadi Tapi teman-teman bisa ngambil dari Beberapa literatur yang lain Baik itu insight saya Terkait dengan ini Untuk terkait dengan apa namanya Ini tadi dari teman-teman Sudah cukup baik Ini yang memang Perlu menurut saya mengutip Karena ini yang pertama-pertama Mengeluarkan istilah Circular economy Kemudian dikembangkan Menjadi beberapa definisi Yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi Begitu Stop sharing dulu Ada yang ditanyakan mungkin Sambil proses Untuk absen ya Sudah saya Silahkan kalau mau absen disini Berarti saya Bukankan Care code nya ya Sambil rasanya ya mas Silahkan Kalau ada yang ditanyakan Tergantung apa penjelasan tadi Tergantung Icin pak bertanya Halo Icin pak Gimana Saya mau bertanya pak Terkait dengan circular economy Dan kaitannya dengan Apa yang sudah dilakukan oleh Sebagian pemerintah daerah kita Yaitu Terkait dengan bank sampah Untuk bank sampah sendiri Itu kan merupakan salah satu Dari 10 R yang ada Yaitu Dari Recycle Produk sampah Yang sudah Terlanjur dibuang oleh Masyarakat Apakah Bank sampah ini Bisa lebih dikembangkan lagi pak Untuk memenuhi Semua Dari Sebagian Hampir 50% Dari semua Dari aspek-aspek Dari 10 R yang ada tadi Karena kan memang Kalau kita melihat Dari 10 R yang ada Itu sebagian memang Masih Berada di ranah Produsen Atau ranah Pembuat Produk Barang Atau Yang lainnya Sehingga Dari sisi masyarakat Itu kira-kira Dari 10 itu Apa lagi Yang bisa dilakukan Selain dari Recycle pak Terima kasih pak Jadi problemnya Itu kan Kalau saya lihat Setiap produk itu Dihasilkan dari Produsen Misalkan Bank sampah itu Bank sampah yang Terkait dengan apa Banyak ya Produknya apa Misalkan plastik Kemasan Itu kan Memungkinkan Di daur ulang Cuma Memang problem kita Itu kan Bagaimana Mengumpulkan Itu tadi Kalau Kita kumpulkan Tidak ada Sekala ekonominya Ya kan Tidak ada nilainya Menjadi yang Tidak menarik Kan begitu ya Nah Bank sampah itu Menjembatani Menjembatani Bagaimana Limbah itu Diagregat Sehingga secara Ekonomi itu Apa namanya Skala ekonominya Terpenuhi Jadi Dengan adanya Bank sampah kan Diagregat kan Kalau cuma satu Dijual kan Tidak Cucuk Begitu ya Tapi ketika kita Mengolah pun nanti Dalam jumlah yang banyak Ada Skala ekonomi Yang terpenuhi Di situ Memproduksi dalam Jumlah yang kecil kan Mungkin Tidak Tidak Tercapai skala ekonominya Gitu ya Jadi misalkan Kalau di industri ya Membuat Apa namanya Produksi Misalkan Anda memproduksi Apa namanya Roti misalkan Atau kue kering Pada saat ini Kan skala ekonominya Ada kan Satu resep Atau dua resep Gitu ya Bagaimana menghitungnya Gitu kan Nah Jika dia Skala ekonominya Terpenuhi Dengan Apa namanya Produksi tersebut Gitu loh Tentu harga Harga yang didapatkan Bisa bersaing Gitu ya Itu salah satu Ketika kita Bicara skala ekonominya Bank sampah Bagi saya Ya ini Melihat dari sisi Pengumpulannya Gitu ya Atau Apa namanya Pengumpulan itu Berarti collectingnya Gitu ya Selama ini Yang sulit kan Collecting Menjebatani Antara end customer Dengan produsennya Misalkan Produk Coca-Cola Kembalikah ke Coca-Cola Kalau yang plastik Kan sulit Kalau yang botol plastik Ya botol kaca Kembali Karena kan Diminum Terus ngembalikan Jarang yang Dibikin sendiri Atau apa Dibuat Dimanfaatkan sendiri Yang akan dikembalikan Itu bisa Katakan Kita tarik kembali Bisa gitu ya Tapi ketika yang Tidak ada Apa namanya Ikatan untuk Mengembalikan Nah itu agak sulit Sehingga perlu Collecting tadi Collector Bank sampah Ini fungsinya Menurut saya Sebagai Salah satu Collector Nah bisa saja Nanti Bisa saja nanti Collector itu Wujudnya adalah Apa namanya Industri tersebut Misalkan Kalau yang besar Misalkan Apa namanya Beberapa perusahaan Menggunakan Sistem sewa Misalkan Apa ya Contohnya Fotokopi Serok itu Serok itu tidak Menjual Tapi dia Menyewakan Produknya Sehingga ketika ada Permasalahan Ataupun Kembali ke produsen Itu dengan mudah Tidak perlu Collector kan Nah ini Sedikit berbeda Ada beberapa Macam Apa Ini sudah habis ya Cara gitu ya Untuk mengulat Tersebut Kalau yang independen sih Ya itu tadi Bank sampah nanti Itu masuk menjadi Antitas bisnis lagi kan Bank sampah Sama nanti Nanti akan dijual lagi Itu ya Kalau ekonominya terpenuh Dijual lagi Pabrikan Untuk Biasanya bank sampah Kan terkait sama Sampah plastik ya Gitu kira-kira Baik Pak Berarti Memang untuk Bank sampah Sejauh ini Hanya untuk Sebagai kolektora Saja ya Pak Untuk pengembangan Pengembangan lebih lanjut Sepertinya masih Belum bisa dimaksimalkan Fungsinya Ya ada gak Yang bank sampah itu Nanti sebagai Itulah Nah Antitas itu Sekarang posisinya Sebagai apa Kan seperti itu Kalau nanti Mau ditingkatkan Mungkin bisa Bisa menjadi pengolah Gitu kan Dari bank sampah tadi Diolah menjadi Recycle Bisa saja kan Atau hanya Sekedar kolektor aja Collecting aja Kalau mau ditingkatkan Ya itu Bagaimana dia Membuat Technical cycle tadi Baik Pak Terima kasih Oke Ada lagi Mungkin yang mau Didiskusikan Silahkan Kalau tidak Untuk Perteman Berikutnya Saya gak dengar Suaranya Suaranya Kecil sekali Suaranya 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 Kecil sekali Mbak Kecil suaranya Di tempat saya Bentar Pak Halo Pak Halo halo Suaranya Kecil Coba saya Connect Disconnect Yang terapak Halo halo Tes Tes Pak Ya Sudah Agak lumayan lah Ini Baik Pak Saya ingin Bertanya ya Pak Untuk Ekonomi sirkuler Ini kan Kalau saya Yang saya dapat Dari Mengamati Di internet Dan di lingkungan Adalah Kurangnya Sosialisasi Cuma Ada yang pernah Berbicara Kalau misalnya Ekonomi sirkuler Adalah kurangnya Insentif ya Pak Apakah kira-kira Mungkin Hal seperti Seperti Kayak Insentif Insentif itu Bagaimana Solusinya ya Pak Kira-kira Untuk Membisa Membuat Apakah ekonomisi Kuali ini Bisa bekerja Ah ya Insentif ya Insentif itu Yang memberikan Siapa Biasanya Biasanya Negara Si Pak Kalau Kebijakan Negara Berapa Mau Mengembangkan Ya bisa saja Memberikan Insentif Gitu ya Ini karena Masalah Kebijakan ya Kalau kita Bicara Masalah Kebijakan Untuk Meningkatkan Apa namanya Optimalnya Suatu Program Itu ya Bisa saja Teman-teman yang Misalkan Industri Yang sudah Melakukan Proses sirkuler Ekonomi diberikan Insentif Gitu ya Tidak membayar pajak Gitu Nah itu Karena ini tinggal Kalau Menurut saya Gitu ya Itu Kembali ke Pemanggu Kepentingan Gitu ya Tertama Apa namanya Kalau pemerintah Kan regulator Regulator Ada beberapa Ya Kalau kita Mau maju Ya Bisa saja Dengan cara-cara Memberikan Insentif Kepada Pihak-pihak Yang Sudah Melakukan Kegiatan Tersebut Gitu Kalau Apa namanya Selama ini Kan mungkin Orang kan Berbicara Apa namanya Surkuler Tunggu Pengolahan Sampah Sebenarnya Tidak Gitu ya Upaya-upaya Di industri Yang Misalkan Mengurangi Dampak terhadap Lingkungan Ini masih Limbah Di internet Sedini Tidak sampai End customer Itu sudah Merupakan juga Peran ekonomi Cirkuler ekonomi Gitu ya Banyak sekali Perannya Sebenarnya Tapi kita Kadang-kadang Terbatas pada End user saja End user yang Menimbulkan Problem sampah Sebenarnya tidak sampai itu Rantainya sangat panjang Dari hulu sampai hilir Produk tersebut Apa namanya Berjalan Di manufaktur pun Mungkin Proses yang dilakukan oleh Program manufaktur Ketika membuat produk Itu Akan Mengagihatkan Mungkin Juga Apa namanya Pencemaran lingkungan Kemudian menimbulkan Limbah Gitu ya Aktivitas Manusia pasti akan Berpengaruh terhadap Lingkungan kan Anda pergi Misalkan Ke kampus Menimbulkan Dampak terhadap lingkungan Tidak Misalkan Expedia motor Atau mobil Dampaknya ada Tidak Jalan kan bersama Tapi bagaimana Sebenarnya Disini kita cari Titik temunya Ekonominya Tidak berjalan Kan tidak mungkin Ekonomi mati Nanti tidak hidup Kalau ekonomi mati Tapi Bagaimana meminimalkan Itu tadi Dampak terhadap Lingkungan tadi Inilah Sirkuler ekonomi Itu hadir Konsep ini hadir Untuk Menjembatani Bagaimana Apa namanya Kegiatan ekonomi Itu tidak Menimbulkan Dampak negatif Yang berlebihan Terhadap lingkungan Begitu Mungkin itulah Sedikit Yang saya Pas tadi Baik pak Terima kasih banyak Oke Baik Untuk yang Pertemuan berikutnya Kita coba Case study Untuk teman Disitu Case study kan banyak Nanti Anda bisa cerita Bagaimana Apa namanya Cerita-cerita Terkait Menyansi Kulor ekonomi Case study Misalkan di Apa namanya Fashion gitu ya Bagaimana Mempraktekan Sirkulornya di Industri fashion Atau Garment Dan lain sebagainya Atau Di plastik Banyak Cara gitu ya Bagaimana Keberhasilan Sebenarnya Mengolah limbah itu Bisa menjadi Tambahan Apa namanya Kegiatan ekonomi Bagi perusahaan Begitu ya Misalkan Apa yang dihasilkan Misalkan Ada beberapa Industri Yang menghasilkan Uap Diputar lagi Uapnya Bisa Meningkatkan Apa namanya Mengurangi Kebutuhan bahan bakar Panasnya Atau juga Kalau kemarin Saya lihat Apa namanya Sampah Atau Limbah dari Pembakaran PLTU Budari Apa namanya Ini Batu bara Itu bisa menjadi Bahan baku Untuk Misalkan Bataringan Atau apa Nah ini Kan menjadi Anul lagi Bukan menjadi Limbah Tapi menjadi Sesuatu yang Kita lakukan Apa namanya Kegiatan ekonomi Menghasilkan Finansial lagi Bukan limbah Yang dibuang Nah itu Itulah Contoh-contoh Kasus Yang bisa Nah nanti Minggu depan Kalau jadwal saya Ya Pertama-pertama Terakhir Nanti kita pada Kasus tersebut saja Kasus-kasus yang ada Silahkan Setiap kelompok Memilih satu Lagi nanti ada Lima kasus Yang kita bisa Gali Bagaimana Memperkaya Aplikasi Circular Ekonomi Di Bidang-bidang Tertanya Oke Begitu Ada Pertanyaan Bapak Inzin bertanya Bapak Iya Berarti nanti Untuk Semua Kelompok Pagi Atau sore Nanti Studi kasusnya Berbeda Semua ya Pak Iya Berbeda-beda Jangan sama lah Biar kita Lebih kaya Nanti tugasnya itu Yang kelompok nanti Disubmit ya Mbak Dimana di Tim atau apa Gitu ya Minta tolong Mas Apa tadi Akormatnya lah Gitu ya Kan ada dua nih Akormatnya Mas Wiwit Sama Mas Siapa nih Afri Bisa Dibuatkan lah Nanti Untuk Saya lihat Gitu ya Degasnya Kelompok Ijin Pak Kalau misalnya Pakai Google Drive Gimana ya Pak Tidak apa-apa Terserah Google Drive Tidak apa-apa Semuanya bisa Baik Pak Sudah Tidak ada pertanyaan lagi Kalau tidak ada Pertemuan ini Saya kira cukup ya Teman-teman ya Akhir Pertemuan sore ini Selamat sore ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati